Lokasi wisata di Kabupaten Magetan kembali dibuka setelah wilayah ini memasuki level 2 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Beroperasinya, lokasi wisata harus sesuai protokol kesehatan. Setelah cukup lama tutup, lokasi wisata di Kabupaten Magetan kembali dibuka. Ini setelah wilayah yang berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah ini memasuki level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Pembukaan tersebut sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 57 Tahun 2021. Sesuai imendagri itu, wisata boleh buka dengan pengunjung terbatas hanya 25 persen. Pengelola wisata juga wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi dan menaati protokol kesehatan. Bupati Magetan Suprawoto menyatakan, Pemkap sudah menyiapkan formula teknis agar pembukaan lokasi-lokasi wisata tidak menyebabkan kelas terbaru COVID-19. Ya, kan tapi kan jumlahnya juga pengunjungnya kita aneh, terbatas kan juga kita batas. Pake aplikasi itu Pak, peduli lindungi? Ya, peduli lindungi karena begini, itu kan harus kita izin ke pusat dulu ya, nanti baru turun ya. Salah satu syaratnya harus turun level gitu ya, kan gitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah mengajukan, tetapi salah satu syaratnya adalah harus turun level kedua, level dua. Sehingga saat ini sedang digurus sesama. Selain lokasi wisata, masuknya Magetan dalam kategori level dua ini juga turut berpengaruh pada pembelajaran tatap muka. Jika biasanya hanya 33 persen, kini siswa diperbolehkan 65 hingga 100 persen kehadiran tatap muka bagi tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah atas sederajat.